Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, selamat datang di channel KDDS Computer Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat kata sandi email Ini merupakan cara terbaru di tahun 2024 ini Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari KDDS Computer Nah oke buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman Oke ya, langkah pertama ya seperti tadi teman-teman ya kita klik menu setting Dan kemudian ya kita klik yang menu Google ya teman-teman ya silahkan anda cari Jadi HP saya ini HP Oppo ya teman-teman ya silahkan anda cari menu Google ya Di Android itu pasti ada teman-teman Nah kemudian teman-teman ya silahkan anda ubah emailnya yang akan dilihat ya teman-teman ya Contoh misalkan ini saya ubah dulu Oke kemudian selanjutnya pilih yang otomatis ya Pilih isi otomatis Nah kemudian disini ada isi otomatis dengan Google ya Dan ini kemudian selanjutnya disini ada menu pengelolasan di Google Nah selanjutnya teman-teman tinggal anda cari yang menu Google atau bisa anda ketikkan disini Google Nah kemudian tinggal anda klik disini Dan kemudian ini untuk mengedit sandi anda yang disimpan setel kunci layar di setelan Nah jadi aktifkan sandi kunci layar Nah kita buat aja dulu Jadi kalau misalkan anda yang sudah mengaktifkan kunci layarnya teman-teman itu nanti sudah akan aktif ya Nah disini pilih lainnya saja kalau anda tidak mau menggunakan fingerprint ya Oke kemudian Nah disini teman-teman ya Anda sudah bisa melihat password emailnya dengan cara mengklik ikon mata disini Nantinya alat emailnya itu akan muncul Jadi sesimpel itu ya teman-teman ya caranya Tapi teman-teman cara ini bisa dilakukan kalau anda itu ketika login pertama kali emailnya Itu kan nantinya ada saran untuk menyimpan sandi ya teman-teman ya Nah anda klik save Kalau misalkan anda tidak mengklik ya sulit teman-teman Nah untuk melihat email kata sandi di akun Google nya sendiri itu tidak bisa teman-teman ya Karena itu sudah proteksi dari Google nya Oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh